Sepasang pengantin itu melayang-layang mengejar seseorang Ada sesuatu yang telah diambil oleh orang itu Kepala sang membelai wanita Sebuah kisah dari Diyoseta Mantan Mayit Pengantin tanpa kepala Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah Desa Kandimaya Gelapnya langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah Bersama hadirnya suara serangga malam Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan Seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tertidur Sesekali mereka yang bertugas ronda Menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya Namun saat semakin malam Jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa Tapi kali ini berbeda Dari kejauhan Terlihat seseorang berjalan lambat Dengan langkah yang terseok Selangkah demi selangkah Kui menungso? Iyalah si kilena apa Tapi ketua eh Dudu warga geni Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung Melihat sosok itu Namun ketika mereka melihat darah dipelipis Dan beberapa bagian tubuh dari orang itu Mereka pun segera berlari menghampirinya Tolang! Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua Yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka Sesekali ia terjatuh Namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan Untuk mencapai mereka Astagfirullahaladzim Bawa ke pos Siapin obat Perintah satu ke yang lainnya Salah seorang dari mereka pun membopong bapak itu Dan seorang lainnya mencari obat-obatan Untuk mengobatinya Namun saat tengah menuju pos Dan membelakangi gapura Ada sesuatu yang membuat mereka terhenti Tengkuk mereka terasa begitu dingin Angin yang tak wajar Bertiup dari belakang Mereka pun menoleh Dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua hal itu Samar-samar Di belakang mereka melayang sepasang makhluk Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin jawa Yang sudah lusuh Dengan noda darah menutupi warna pakaiannya Dan luka borok Juga terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya Sosok yang pria terlihat cukup berumur Mungkin sumuran bapak yang berlari ke desa itu Hanya saja makhluk itu lebih kurus Dan memiliki janggut yang panjang Namun Sosok satunya adalah perempuan itu melayang-melayang Di sekitar pengantin prianya tanpa kepala Setan Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos Sayangnya langkah mereka terlalu lambat Setan itu Tidak punya kepala Di mana kepalanya Teriak salah satu dari mereka Sembari terus mencoba berlari Di sini Tanpa disangka Bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata Berisi jasad kepala seorang perempuan Yang sudah membusu Mereka pun melepaskan bapak itu Karena panik dengan pemandangan itu Namun bapak itu masih terus meminta tolong Kembalikan kepala istriku Teriak setan pengantin pria itu Sembari terbang ke arah bapak itu Dengan membawa sebuah arit Namun belum sempat sosok itu mendekat Tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kandimaya Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit Batu di ujung desa Anehnya Kedua sosok setan itu ketakutan Dan memilih untuk mundur Akan ku dapatkan kepala itu Atau ku ambil kepala seluruh warga desa ini Sebagai gantinya Ucapnya Sebelum menghilang di kegelapan malam Mereka cukup lega dengan kepergian kedua sosok itu Walau mereka tahu Dengan jelas Kepergian setan itu hanya sementara Gempa yang terjadi secara mendadak pun Membangunkan hampir seluruh warga Beberapa dari mereka berlarian keluar Dan melihat keberadaan bapak itu Dan segera membantu pemuda-pemuda Yang bertugas ronda Untuk membawanya ke balai desa Pak Kades pun datang Dan menemui bapak yang ketakutan itu Ia terus menolak untuk lukanya diobati Dan terus memeluk bungkusan di tangannya Di sudut ruangan Pak Bapak kenapa? Cerita sama kami Biar kami bantu Tanya Pak Kades Sayangnya pria itu tetap menggeleng Dan menatap seluruh warga desa di dekatnya Dengan ketakutan Ada rasa trauma di matanya Yang entah datang dari mana Tapi tak lama Seorang perempuan datang Perempuan itu datang Dengan membawakan sebuah nampan Berisi pisang rebus hangat Dan secangkir teh panas Ia tidak berkata apapun Dan hanya mengangguk menjawab Tatapan mata pria itu Mengisyaratkan agar ia Menikmati suguhan sederhana Yang ia bawakan Pak Kades itu Menata perempuan itu Dan menerima isyarat yang diberikan olehnya Ia pun menggelah nafas Dan meminta warga desa meninggalkan pos Biar hanya Pak Kades dan perempuan itu Yang menemani pria misterius itu Ya sudah Saya percayakan ke dek Naya saja ya Ucap Pak Kades Iya Pak Balas Naya Naya menemani pria itu Menghabiskan kudapan yang dibawa Naya Sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa Memantau dari jauh Sembari juga menikmati kopi panas Yang sudah disiapkan untuk mereka Sudah selesai? Tanya Naya Pria itu menganggup Saya bereskan dulu ya Habis itu saya obati lukanya Ucap Naya yang segera memindahkan nampan Dan gelas kosong itu ke belakang Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan Untuk mengobati luka luar yang dialami pria itu Kulau Naya Pak Saya Naya Asmone Panjenengan Sindenje Nama Bapak siapa? Tanya Naya sopan Pak Badri Balasnya ragu Lalu begitu Pak Kades dan Naya cukup senang Pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka Kali ini Pak Kades kembali mendekat Berbeda dengan sebelumnya Kini pria bernama Turdi itu tidak lagi takut dengan Pak Kades Pak Kami akan coba membantu menolong Pak Badri Tapi apa Bapak bisa jelaskan apa yang terjadi Dan apa sebenarnya yang Bapak bawa itu? Tanya Pak Kades Pak Badri sedikit melangun Namun Naya tahu Bahwa Pak Badri tengah berusaha Untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya Setan itu Setan-setan itu ingin membunuh saya Keluarga saya Saudara saya Dan bahkan seluruh keturunan saya akan dibunuh Ucapnya Setan yang tadi mengejar Pak Badri Tanya Pak Kades Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu Hantu pengantin itu Berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu Tanya Naya Sekali lagi Pak Badri mengangguk raku Ini benar kepala setan wanita itu Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya Ucapnya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya Sementara itu Dari sudut pandang danan Desa itu desa keramat Kalau kalian datang dengan niat jahat Kalian tidak akan bisa memasuki desa itu Aku menguping perbincangan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya Memangnya kenapa Nek? Apa bedanya dengan desa lain? Tanya seorang cucunya yang mungkin seumuran anak SMP Desa itu penghasil dalang Sinden Dan kelompok wayang terbaik Konon banyak mengaluk takasat mata yang menyukai permainan mereka Dan menjaga desa itu Selain itu juga Disana ada sebuah bukit batu Katanya ada sosok raksasa disana Yang juga ikut menjaga desa itu Cerita sang nenek Aku sedikit tersenyum Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah Desa Kandimaya Desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini Dalam hati aku berpikir Ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya Keramat Sepertinya sebutan itu cukup bagus Dengan begitu beberapa orang jahat akan berpikir beberapa kali Untuk mengganggu desa Kandimaya Aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi Pemandangan warga desa yang berlalu-lalang sangat membuatku rindu Akan tempat ini Hei mas Danan Kapan pulang? Sapa seorang ibu yang melintas dengan sepedanya? Baru saja bu Ini baru sampai Ya sudah cepat temui ibumu Kangen banget pasti Balasnya sembari kembali melajukan sepedanya Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian disana Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya Aku menoleh ke arah perempuan itu Memandang Dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lain Aku pun diam-diam Menghampiri gerobak tukang sayur itu Dan memberi isyarat jari telunjuk di depan mulutku Kepada ibu-ibu dan tukang sayur Jangan bilang ke Naya Nanti saya pinjam sebentar ya Gerobak sayurnya Ucapku pada mereka Mereka pun setuju sembari menahan tawa Saat mengerti maksudku Setelah mereka selesai Aku pun meminjam handuk tukang sayur itu Dan mendorong gerobak ketepat Di hadapan Naya Mas, ikan nasinya masih ada? Tanya Naya Ehem, lalu ikan nasinya gak ada? Balasku dengan mencoba merubah suaraku Yah, kalau bandeng Gak ada juga Balasku lagi sembari menahan tawa Kok gak ada semua terus adanya apa dong? Tanya Naya dengan wajah cemberut Sayangnya wajah cemberutnya itu benar-benar membuatku tak bisa menahan rasa rinduku Dan memilih untuk membongkar penyamaranku Aku pun memutar ke sisi lain gerobak Dan bersiap di belakangnya Adanya mas-mas ganteng Sontak Naya pun kaget Dan menoleh ke belakang Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku Mas Danan Ucapnya ragu Aku mengganggu Sembari tersenyum Jahat, jahat Bu, Danan ngusili Naya, bu Teriak Naya sembari beberapa kali melempar sadal Dan benda-benda yang dapat ia gapai Sontak suasana Sanggar Menjadi Ryu Dari jauh ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami Mendengar adanya keramaian Ibu pun muncul dari dalam Dan melongo melihat kelakuan kami berdua Udah, udah sakit Ucapku meminta Naya menghentikan cubitannya Nggak mau Kesel Balasnya sembari menahan kesat Namun dengan senyum di wajahnya Ingin sekali aku memeluknya saat itu Sayangnya Saat ini Tempat ini Sudah terlanjur ramai dengan para tetangga yang juga keluar Melihat kericuhan yang telah kubuat Satu kosong Ucapku menggodanya Naya pun mengembangkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang Ia terus meletapku dengan tatapan lucunya Udah, udah, nggak usah marah Sini belanjaannya mas yang bayarin Ucapku Emang harus? Balas Naya Kami pun segera menyelesaikan belanjaan Dengan beberapa request lauk dariku Tentunya Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku Danan memang suka iseng Dulu pura-pura jadi anak buah kidarubaya Sekarang malah jadi tukang sayur Ucap ibu Turunan Balasku singkat Sayangnya ucapanku saat itu segala berganti dengan jeweran dari ibu Mas Cayo sama paling nggak ikut Tanya Naya yang penasaran dengan kedatanganku yang seorang diri Nggak usah dicariin Itu masakan kalau udah mateng juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci Balasku Yeay Begitu banget sama mereka Balas Naya Bukan apa-apa Aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum Sementara Pale dan Cayo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cayo Tapi ternyata Malah aku yang sampai duluan Aku yakin Mereka terlambat karena kualat denganku Motornya pasti mogok Seperti biasa Sembari menunggu masakan matang Aku pun membereskan barang bawaanku Dan mandi membersihkan diri sejenak Setelah kejadian di alas wetan Aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja Sedangkan Pale dan Cayo kembali ke Klaten Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu Kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan Yang mendapat culukan Alas Sewu Lelembut itu Sampai beberapa hari kemarin Tiba-tiba Naya tiba-tiba menghubungiku Dan menceritakan bahwa ada seseorang yang diserang Oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala Yang mengejutkannya lagi Sosok setan itu adalah Abdi dari kanjeng Nyai Rasmono Yang telah kami kalahkan Kabar bapak itu Pak Badri Sudah sehat Ucapku sembari mengambil meja makan Yang sudah diisi beberapa makanan Yang sudah matang Sudah Sore ini juga mau ngantar rantang buat dia di balai desa Balas Naya sembari menyusun piring Aku hanya mengangguk sembari membantu Naya merapikan meja Sebaiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung Ada sebuah ruangan di balai desa Yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga Sudah tersedia di sana Dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi Tapi walau begitu Pak Badri masih saja waspada Dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya Gak apa-apa Pak Ini Danan Putranya Nyai Kirana Ucap Naya Memperkenalkanku Iya Pak Saya Danan Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar Dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu Aku menduga Itu adalah bungkusan berisi kepala Yang diceritakan oleh Naya Mungkin ia membungkuskan dengan tebal Agar baunya tidak tercium Makan dulu Pak Masakan hari ini spesial Karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga Ucap Naya Pak Badri mendekat mencium aroma masakan Yang Naya bukakan dari rantang Sepertinya Ia sudah cukup lapar Dan mudah tergoda dengan bau masakan ibu Ya sudah Dimakan dulu ya Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri juga Jelas Naya Monggo Pak Balasku yang segera berpamitan menunggu di depan balai desa Tapi sebelum aku sembat keluar Tiba-tiba Pak Badri berbicara Kalian Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan Kalian ingin menyerahkannya pada setan itu Agar setan itu Tidak membunuh warga desa kan Ucap Pak Badri dengan mata yang menatap tajam padaku Aku pun berbalik sebentar dan mengelah nafas jenak Enggak Pak Kami cuma mau nganterin masakan ibu Dimakan ya Balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya Aku cukup tenang Saat mendengarkan suara sendok dan rantang yang beradu Saat meninggalkan Pak Badri Dari ucapannya barusan Aku mulai mengerti kekhawatirannya Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya Demi menyelamatkan desa Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya Tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami Itu adalah suara jendela yang dikedor dengan keras Terang Suara rantang terjatuh Terdengar menyusul suara itu Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri Dan menemukan asal suara itu Ada seseorang Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras Aku pun segera berlari keluar Dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu Yang tertutup itu Hentikan Hentikan Teriaku yang segera berlari menghampirinya Saat aku mendekat Ia pun menoleh Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang Yang wajahnya kini berlumuran darah Karena apa yang ia lakukan Kepala Serahkan kepala itu Ucap orang itu sembari menatap tajam ke arahku Dia kesurupan Dalam waktu singkat ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekaiku hingga terjatuh Naya yang melihat hal ini segera berteriak Tolong 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 Teriak Naya yang panik Mata pemuda itu memutih Dengan tubuh yang terus bergetar Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri Orang itu terbatuk-batuk Memaksakan teriakannya Hingga tenggerokannya terluka Dan memuntahkan darah di tubuhku Mas Mas Danhan Teriak Pak Kades Yang datang tak lama setelah Naya berteriak Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku Dan aku menggunakan kesempatan itu Untuk menangkap jahi pemuda itu Dan membacakan ayat-ayat suci Makhluk apapun kalian Kalian tak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia Dengan doa dan ayat suci yang kubacakan Pemuda itu pun berteriak kesetanan Dan berusaha memberontak Tapi tak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku Sampai tiba-tiba Pemuda itu berhenti merontak Matanya mengintip dari celah jariku Sembari tersenyum Menyeringai Jangan kau kira aku datang sendirian Balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas Tak berdaya Aku mengecek nadi dan nafas dari pemuda itu Dan mendapati pemuda itu masih bernyawa Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya Aku pun mempercayakannya Pada warga desa yang mendampingi Pak Kades Pak, Pak Kades Itu, itu di luar desa Tak lama terjeda Setelah kejadian tadi Tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik Kami pun segera pergi Setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa Senja yang mulai usang Kini teriasi dengan obor-obor warga desa Yang keluar dengan panik mendengar teriakan dari luar desa Disana sudah ada beberapa warga yang memandang keluarga pura Dengan wajah yang pucat Itu Pak Kades Itu Tunjuk salah seorang warga Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu Dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat Berdiri Dengan raut wajah yang datar Menyebar di lahan yang cukup luas di depan gapura desa Seorang perempuan dan tiga orang pemuda Wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru Rambut mereka berantakan Dan mata mereka memutih Persis seperti pemuda yang kesurupan tadi Mas, mereka siapa? Tanya Nayang mulai merasa takut Kalau dugaanku benar Mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu Balasku Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi Namun warga juga tidak gegabah Menghampiri mereka Kami takut bila salah langkah Bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap orang-orang itu Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam Dari gerak-gerik dan cara bicaranya Aku menebak Dialah yang memimpin kelompok setan-setan ini Mendengar ucapan itu Pak Badri ketakutan dan memeluk erat penggusan yang ia pegang Warga pun menoleh ke arah Pak Badri Yang mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu Sirah menung sokui Opo sirah kue kape Ancamnya lagi Mendengar ucapan itu Seorang pemuda mendekati Pak Badri Dan berdiri tepat di hadapannya Sembari tetap membawa obornya Jangan harap Gak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami Ucap pemuda itu Pak Badri kaget dengan ucapan pemuda tadi Sementara itu Seorang warga kembali mendekati Pak Badri Seolah berusaha melindunginya Nurutin kemauan setan aja Sudah salah Apalagi takut sama ancaman setan Ucap warga itu Satu persatu warga mendekat Garapak Badri Dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu Menong sok wop dok Mati kue Teriak sosok yang dirasuki itu Sembari menyeret kakinya dengan cepat Menuju ke arah kami Selama seorang danan jaya sambara ada disini Takkan ku biarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya Ucapku sembari bersiap menyambut serangan setan itu Suara ayat-ayat suci Melantun dari mulut seluruh warga Yang berkumpul disini Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal Di luar kepala Hingga terdengar begitu menenangkan Tapi aku tahu Lantunan ayat itu begitu menyakitkan Untuk setan-setan Yang merasuki orang-orang itu Benar saja Belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa Tiba-tiba mereka mengerang kesakitan Mereka benar-benar tersiksa Dengan ayat-ayat suci Yang dibacakan warga desa Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini Sakit Panas Teriak mereka Aku menggunakan kesempatan ini Untuk mendekati mereka satu persatu Dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka Kelentang, kelentang, kelentang Di tengah ritualku Tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan Suara itu mendekat Seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat Terlambat Mereka datang Dayang-dayang pengantan mayat telah datang Saat matahari terbit Tidak ada satupun kepala kalian yang Masih menempel di tubuh kalian Ancam salah seorang yang masih dirasuki oleh Setan suruhan pengantan mayat itu Jadi kalian hanya diperintahkan untuk mengancam Ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu Beberapa bait ayat suci ku bacakan Untuk memberi pelajaran pada setan itu Panas manusia sialan Lepaskan Teriak setan itu Memang aku sengaja tidak mengusirnya Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran Agar mereka tidak lagi berani mendekat ke desa ini Mereka datang Salah satu perempuan yang kerasukan tertawa dengan girang Mendengar suara itu Suara itu benar-benar memberiku firasat Yang tidak enak Jelas Sosok yang datang bukanlah sosok biasa Seperti setan-setan yang merasuki orang-orang ini Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun Terhenti kentar Dengan suara-suara itu 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 yang menyerang desa saya Gereta kencana itu Membawa puluhan pocong haus darah yang Menyerang warga desa saya Ucap pak bateri ketakutan Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya Namun aku tidak akan gentar Dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa Dan benar saja Tidak lama kemudian Sebuah kereta kencana mendekat Dan berhenti tepat di hadapan kami Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta Yang diasi ukiran kayu tua itu Hati-hati mas Ucap Naya memberingatkanku Aku mengangguk Dan menanti sosok apa yang akan muncul Dari kereta kencana itu Tapi Entah mengapa Tawa setan tadi terhenti Saat melihat kereta kencana itu Ia seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan Hati-hati Kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu Tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud Pak Badri Teriak salah seorang warga Benar Mungkin warga desanya Manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk takasat mata Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud Pak Badri Dimana Tuhan dimana Tiba-tiba setan itu berteriak Tidak mungkin Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang Aku mengernyitkan dahi Mungkin saja yang kami lihat benar Kereta kencana ini kosong Tidak ada satupun yang menumpanginya Tapi apa maksudnya ini Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat Cahaya lampu motor Menyelaukan mata kami Yang masih terpaku pada kereta kencana tua itu Pantes saja motornya sering mogok Kamu membawa motor udah kayak membawa kuda Terdengar suara Pak Le Bimol dari jauh bersama motor itu Lah kan buru-buru Pak Le Udah kemalaman ini Suara Cahaya menyusul ocehan Pak Le itu Benar saja Dari balik kegelapan Pak Le dan Cahaya datang dengan menaiki vespa tua miliknya Saat mengetahui ada keramaian di depan desa Mereka pun berhenti dan memarkirkan vespanya Pak Le Ini kan kereta kencana yang tadi Lah kok ada disini Ucap Cahaya Ulam bu Bukannya kamu udah Pak Le suruh ngurusin pocong-pocongnya Balas Pak Le Udahlah Pak Le Tapi kan pocongnya doang Cahaya menjawab ucapan Pak Le Pak Le yang menggeleng sembari mencabut sandalnya Ya kudanya sekalian topan Junjul Balas Pak Le memukulkan sandalnya Sementara Cahaya berusaha menghindar Tunggu Jangan-jangan Hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah Mula mereka Kataku Pak Le Cahaya Cahaya Aku memanggil mereka yang masih saling beradu mulut Eh Danan Bentar Pak Le Itu udah dijemput Danan Ucap Cahaya Yang menggunakanku sebagai alasan untuk menjauh dari Pak Le yang masih kesal Tapi sebelum melangkah lebih jauh Cahaya Cahaya terhenti Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat ini Hmm Orang mungkin Orang mungkin dayang-dayang dorok kalah karu menung sokoyokowe Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi Gak mungkin Gak mungkin dayang-dayang Tuhan kalah oleh manusia seperti kalian Walau berbicara seperti itu tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar Bentar Jul Biar aku selesaiin masalah disini Ucapku yang mendekati sisa-sisa setan yang merasuki orang-orang itu Mereka mencoba untuk mundur Tapi ada cahaya di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak Dengan sigap aku menangkap kedua kepala yang tersisa Seorang pria dan seorang wanita Lantunan ayat suci ku bacakan Dan membuat mereka merontak kesakitan Panas Panas Doro Tolong Doro Teriaknya Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tak lagi Menguasai orang-orang itu Tepat setelah setan itu menghilang Kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang Menyisakan kereta kayu tanpa penumpang Danan Panggil Cahaya Aku menoleh ke arahnya Namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi Di antara langit malam Dia di sana Sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya Sepasang pengantin mahit yang mengincar kematian seluruh keluarga Dan keturunan Pak Batri Saat melihatnya langsung Jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan Yang menjadi dalang semua ini Dan yang mengikutinya Ada mempelai wanita yang melayang-layang Tanpa kepala Dan satu hal yang membuatku bingung sekaliku sengeri Apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Batri? Apa benar mahluk itu adalah Anaknya? Aku terima tantangan kalian Desa ini akan menjadi tempat perayaan pernikahan kami Tepat saat purnama besok malam Seluruh iring-iringan kami akan tiba di desa ini Kita rayakan pernikahanku dengan banjir darah Makhluk itu mencoba mengancam kami Aku melihat beberapa warga desa Menelan ludah Mendengar ancaman itu Walau begitu Masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Batri Tenang saja Pak Warga desakan di Maya Sudah tidak lagi takut dengan setan Ucap warga itu sambil menepuk punggung Pak Batri Walau berbicara begitu Dengan jelas aku juga merasakan ketakutan mereka Sayangnya Sepasang pengantin itu pergi dengan cepat Dan menghilang setelah melemparkan ancamannya Terlihat pengecut memang Tapi aku tahu bahwa ancamannya bukanlah ancaman kosong Iki ono opo tonan Tanya Chahyo yang bingung dengan apa yang terjadi Gak denger tau kamu tadi ya Ada kondangan Jul Balasku Oco kuyon tonan Mentang-mentang aku telat Rajo Chahyo Aku pun menarik nafas Dan menoleh ke arah sekitar Naya dan beberapa warga Sudah lebih dulu menolong orang-orang Yang sebelumnya kesurupan tadi Beberapa warga mengenal Bahwa mereka adalah warga desa Yang lokasinya tidak jauh dari desa Kandimaya Yah Aku belum tau jelasnya Jul Abis ini kita dengerin aja Dari yang berhubungan langsung Ucapku sembari menunjukkan Keberadaan Pak Badri pada Chahyo Pak Lek pun mendekatiku Mempertanyakan hal yang sama Namun aku meminta mereka beristirahat Dan meletakkan barang-barang dulu di rumah ibu Sebelum menemui Pak Badri Untuk meminta penjelasan darinya Sementara itu di sisi lain Tentang pelet pencari tumbal Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah Wanita manapun yang dianugerahi para serupawan Akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan Namun kita tidak sadar bahwa Tuhan itu maha adil Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding Dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi Seperti kisah di Tony FS Dari Om Ras Dari Tanah Kalimantan Karena punya wajah terlalu cantik Dia diguna-guna Buat teman-teman yang mau nyimak Linknya nanti ada di deskripsi Di Tony FS ya tentunya Ya kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding Dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi Banyak yang tidak menyangka Di balik anugerahkan wajah yang rupawan Ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk Seperti Ain Yang melesat cepat sekali Langsung membuat kesakitan pada tubuh Si penerima pandangan yang buruk Atau niat yang jahat dari seseorang Dia Nasti Anak salah seorang juragan Pemilik perkebunan di desa Sumur Parang Seseorang kebang desa yang menarik perhatian Setiap pria yang memandangnya Walau anak seorang juragan Nasti bukanlah perempuan yang angkuh Sebaliknya Ia masih sering berbicara dengan warga desa Dan bersosialisasi dengan setiap kalangan Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga di desanya Namun ada suatu hal yang membuat Nasti cemas Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya Bukan karena tidak suka Namun karena Nasti masih ingin tinggal Dan merawat kedua orang tuanya lebih lama Kadang rasa sayang Nasti terhadap kedua orang tuanya Membuat tetangga-tetangganya iri Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa itu Sudah cantik Sayang sama orang tua Pak Batri dan istrinya pasti bangga Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang Yang sebenarnya hampir sebagian desa masih memiliki hubungan saudara Tapi suatu ketika Sifat Nasti berubah Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya Dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki Nasti memanggilnya Mas Asmo Namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Doros Asmo Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang begitu saja Dan seringkali membuat keributan Walaupun banyak yang mengetahui namanya Namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan sosok Doros Asmo ini Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Sasti Untuk berhubungan dengan orang itu Anehnya Sasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Doros Asmo itu Sekali saat Pak Badri mengikuti Sasti Saat hendak menghampiri Doros Asmo Ia mendapati bahwa Sasti menemunya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun Pak Badri tahu Ada seseorang di bangunan itu Ia pun terus mengikuti Sasti hingga Sasti masuk ke dalam rumah Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah Bersama seorang lelaki merupakan sebuah tabu di desa itu Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa Sasti pulang Namun saat semakin dekat Ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu Mas Asmo, jangan tinggalin Sasti Sasti janji akan melakuin apa saja Terdengar suara Sasti dengan nada yang manja Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka Bahwa kata-kata itu akan keluar Dari mulut anaknya Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi Sasti pulang Kamu gak bapak izinkan perhubungan dengan pria itu Perintah Pak Badri Sasti kaget melihat kedatangan ayahnya Tapi ia masih tidak bisa melepas pelukanya pada kekasihnya itu Enggak Pak, Sasti mau sama Mas Asmo Bantah Sasti Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Doro Sasti Yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya Pak Badri juga merasakan bahwa Doro Sasti memiliki aura mengerikan Tidak seperti manusia pada umumnya Pergi Sasti akan menikah denganku Usir Doro Sasti Jelas Jelas saja Pak Badri tidak terima Ia pun mencoba menarik Sasti untuk kembali Namun Sasti terus menolak Sasti sudah menjadi milikku Apa saja yang aku minta pasti akan ia lakukan Ucap Doro Sasti Tidak Sasti tidak seperti itu Ayo Sasti, kita pulang Ibu sudah menunggu Perintah Pak Badri Namun Sasti hanya terdiam Dan malah menolak menatap Doro Sastmo Buka pakaianmu Dan tunjukkan kalau kau memang milikku Perintahan Doro Sastmo Pak Badri kaget Dengan ucapan Doro Sastmo Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu Sayangnya Pemikiran Pak Badri salah Walau dengan ragu Sasti membuka sehelai demi sehelai pakaiannya Hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya Ia pun segera menghampiri Doro Sastmo Dan meminta kecupan di bibirnya Sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan Sasti, kamu sudah gila Teriak Pak Badri Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa Sasti sekuat tenaga Untuk meninggalkan Doro Sastmo Percuma Percuma Dia akan tetap kembali ke sini nanti Ucap Doro Sastmo yang meninggalkan ayahnya dan anak itu yang masih berseteru Dan menyaksikannya dari kursi ternyamanya Apa? Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Kali ini emosi Pak Badri membuatnya tak mampu membendung amarah dan air matanya Mauku Tenang saja Aku tidak mau anakmu Ia hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbel nyawa seluruh warga desa ini Ucapnya Kau gila Tepat setelah ucapan itu Samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu Kali ini tidak ada perkataan lagi Ia segera mengambil Sasti dan menyaratnya keluar dari bangunan itu Sasti terus memberontak Bahkan hingga sampai di rumah Ia masih memberontak Beberapa sesepu desa dipanggil untuk menenangkan Sasti Sayangnya semua sia-sia Yang mereka ketahui Saat ini Sasti sedang dalam pengaruh pelet Beberapa orang berjaga bergantian di depan kamar Sasti Mereka berusaha semaksimal mungkin Agar Sasti tidak keluar dari kamarnya Untuk menemui Doro Sastmo Tapi saat malam telah terlewati separuhnya Tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya Hujan pun mulai turun perlahan Bermodalkan senter dan lampu minyak Mereka masih tetap menjaga Sasti yang saat ini dalam keadaan linglung Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri Mereka ingin tidak mengiraukan suara itu Tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu-bulu mereka merinding Pak, i, itu Wajah istri Pak Badri pucat seketika saat menatap ke arah jendela Ada sosok jazat manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh Bau busuk memenuhi rumah Menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka Pocong, i, itu pocong pak Teriak istri Pak Badri Tak mau kalah dengan rasa takutnya Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu Terus-menerus membaca doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu Dorosasmo meminta kepalamu Untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal kanjengnya Irasmono Terdengar suara serak yang mengarah ke kamar Sasti Sontak Pak Badri membuka kamar Sasti dan mendapati Sasti tengah berdiri depan daun jendela Seolah berkomunikasi dengan sosok dibalik jendela itu Sasti, jangan! Teriak Pak Badri Tidak seperti tadi saat Sasti memberontak Kali ini Sasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya Pak Badri hampir merasa lega Tapi jauh dari dalam hatinya Ia merasakan ada hal yang sangat tidak beres Saat hujan reda Sosok pocong-pocong itu menghilang Bersamaan dengan itu Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung Di sisi lain Pak! Pak! Sasti! Sasti hilang, Pak! Ibu Sasti berteriak panik saat tak menemukan Sasti di kamarnya Pak Badri segera memeriksa kamar Sasti Dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa Di langit-langit kamarnya Mereka mencari ke sekitar rumah Dan tidak mendapati keberadaan Sasti Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri Sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Doros Asmo Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayu dengan cepat menuju rumah itu Dan benar saja Keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh empat orang yang memegang obor Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak Pintu rumah terbuka Seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan Bahwa itu adalah Sasti Berdiri tepat di hadapan Doros Asmo Sasti mengenakan pakaian pernikahan ada jawa yang sudah lusuh Ada bekas darah di pakaian itu Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali Sasti kembali Sadar Sasti Teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut Sasti Tapi tepat saat ia memasuki rumah Sesuatu terjatuh Itu adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk Benda itu bergerak menggeliat berusaha berdiri dengan perlahan Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur terbungkus dalam kain kafan Yang kini berhadapan dengan Pak Badri Pocong Kaki Pak Badri lemas Namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya Untuk menolong Sasti Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya Tak ada gunanya Aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka Dan sebagai persembahan pada kanjeng nyai Ucap Doros Asmo Kini Pak Badri sadar Bahwa yang ia hadapi Bukan segedar manusia jahat Melainkan sosok yang telah menjadi setan Demi memuaskan semua nafsunya Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan Yang Maha Pencipta Ia pun dengan segenap hatinya Membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam Bukan doa yang menuntut banyak hal Doa tulus yang sebagian besar Hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan Agar anak perempuan yang ia sayangi Bisa hidup bahagia hingga dewasa Pocong-pocong yang mengerubunginya tak lagi bergerak Sayangnya tubuh Sasti sudah bukan miliknya lagi Air mata menetes di pipinya Hatinya melawan Namun tubuhnya tak mampu Terang Sebila pisau dilemparkan ke arah Sasti Apa kau bersedia memberikan kepalamu Kepada pria yang kau cintai ini Ini terlalu gila Sasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lahirnya Hentikan Hentikan Sasti Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya Namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu Sasti hanya menolah sekali ke arah Pak Badri Sembari Menitikan air mata Setelahnya Ia menyembelih lehernya sendiri Hingga darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan Noda darah itu semakin bertambah Seiring dengan terjatuhnya tubuh Sasti Pemandangan Tersakit Terpampang di hadapan Pak Badri Di akhir hayatnya Sasti berusaha menetap ayahnya Dengan terus meneteskan air mata Matanya tak mampu menutup Seolah berharap maaf dari ayahnya Sasti Pak Badri tak mampu lagi menahan sedihnya Tubuhnya lemas Ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya Tak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu Di sisi lain Pak Bapak Mata Pak Badri yang terbuka Dan melihat Sasti tengah berdiri dengan anggun tak jauh dari hadapannya Sasti Teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh Sasti Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh Sasti berubah menjadi kabut dan menghilang Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik Sasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja Maafin Sasti Pak Bapak harus mengikhlaskan Sasti Ucapnya Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu Ia masih terus mencoba menggapai Sasti Namun tetap saja Sasti menghilang dan muncul di sisi lain Bapak gak bisa menyelamatkan Sasti Tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa saudara-saudara kita Pak Ucap Sasti Setelah mendengar ucapan itu Tiba-tiba Pak Badri tersadar Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah Dan mendapati dorosa semua tengah mengumpulkan pengikutnya Ada sebuah kereta kencana di sana Bersama timbunan jazat yang sudah terbungkus kain kafan Jazat Sasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri Ia tahu bahwa dorosa semua membutuhkan jazat Sasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan Bersambung Bagaimana cerita danan cahaya dan pale menolong Pak Badri Yang masih diincar karena masih menyimpan kepala sesembahan dari dorosa semua Nantikan bagian berikutnya Satu bagian lagi ya Dari versi fakta sejarah Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih teman-teman Terima kasih Mas Yoseta Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax